Intro Untuk pati Teringgalek, Muhammad Nur Arifin alias Mas Ibin menegaskan kembali kebijakannya untuk tidak menerima parser lebaran dalam bentuk apapun. Kepijakan ini juga tertuang dalam pengumuman yang terpampang di pintu masuk pendobot Teringgalek. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk mencegah terjadinya kreatifikasi. Menurut Mas Ibin, berbagi kebahagiaan dan rezeki dengan sesama menjelang lebaran adalah hal yang baik. Namun yang menjadikannya tidak baik jika pemberian parsel itu berpotensi menimbulkan benturan kepentingnya. Mas Ibin menekankan bahwa penolakan terhadap parsel merupakan langkah untuk menghindari konflik kepentingnya. Mas Ibin hanya meminta pada momen menjelang lebaran ini agar dimaafkan saja karena sebagai Bupati tentunya juga banyak salah. Lebih lanjut, Bupati Teringgalek, Muhammad Nur Arifin menegaskan tidak perlu memberikan hantaran-hantaran atau parsel ke Bupati. Khususnya para aparatur sipil negara atau ASN yang ada di jajaran Pemkap Teringgalek maupun swasta yang mungkin memiliki kepentingan dengan kebijakan di Teringgalek. Kebijakan ini juga berlaku untuk aparatur sipil negara di lingkungan Pemkap Teringgalek. Artinya ASN juga dihimbau untuk tidak menerima parsel tujuannya untuk membangun budaya kerja yang profesional dan bebas gratifikasi. Bupati Teringgalek maupun swasta yang mungkin memiliki kepentingan dengan kebijakan di Teringgalek maupun swasta yang mungkin memiliki kepentingan dengan kebijakan. Berbagi dengan sesama itu baik. Tapi yang jadi tidak baik kan ketika ada benturan kepentingan. Makanya saya sampaikan tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya. Yang penting saya ini jadi Bupati harus minta dimaafkan lah banyak salahnya. Jadi dan ikhlasnya doa itu lebih penting. Jadi tidak perlu memberikan hantaran-hantaran apalagi khususnya yang di jajaran Pemkap. Terus kemudian mungkin dari dalam darah kutip swasta yang mungkin memiliki kepentingan dengan kebijakan di Teringgalek. Tapi kalau yang dari kerabat-kerabat ya tetap saya terima karena itu bentuk kasih sayangan dari family, dari keluarga. Itu bentuk ekspresi, mensyukuri hari lebaran dan saling bertukar kebahagiaan gitu. Masipin juga menambahkan meski menolak kiriman parsel dari ASN maupun swasta yang berkepentingan, namun Masipin tetap menerima parsel dari kerabat dan keluarga. Karena parsel atau hantaran dari kerabat, keluarga atau saudara, sebagai bentuk ekspresi, mensyukuri hari lebaran dan saling bertukar kebahagiaan. Kebijakan Masipin ini mengundang beragam tanggapan dari masyarakat Teringgalek. Namun mayoritas memberikan dukungan terhadap kebijakan ini. Artinya masyarakat Teringgalek mendukung Bupati untuk menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan di lingkungan pemerintahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.